Assalamualaikum, welcome to my channel dari Tiktan pengajian Senin malam ini tentang kataman kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kudori Nabi Muhammad bersabda ada 10 perkara yang bisa mencegah 10 perkara so stay tune terus ya silahkan disimak Imam Nawawi nampilnya hadis ini ini memikulawasnya hadis ini sebab Imam Nawawi ingin mengambil barokahnya hadis ini Wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda penutupan, jadi hadis terakhir jadi kitab Nasaihul Ibadah terakhir wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda asrn tamna'u asr ada 10 perkara bisa menghalangi atau mencegah 10 perkara yang akan datang oke pertama suratul fatihah suratul fatihah suratul fatihah tamna'u asr barrabi bisa mencegah murkanya Allah terindah dari buruk Allah kalau termasuk ya ini benar kalau sancangin nanti dengan buruknya malah ini sampai terlaluan nah sambil kata'u asr no po ma'wan ya mencegah fatihah yang telung atus terlulas oke kemudian telung atus kita kira-kira ya sahr kacah murkanya ya kacah murkanya kenalah-kenalah mesti ngantuk dosa ke tasbe dihidupan ya 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 ini gampang oke ya sisanya mau kopi kita ngantuk sedih banget benar ya benar ya benar ya fatihah itu luar biasa ubul kita wah berburan itu Allah alhamdulillah surat al-kathirah surat al-kathirah itu Allah akum dalam Bismillah Bismillah itu Allah akum dalam satu huruf yaitu bah dan bah itu dibawahnya ada titik wahdaniyah Allah Allah maha isa jadi segala sesuatu yang nanti di dunia itu dimulai dari satu titik wais aros ameliyah dari satu titik satu dua tiga 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 ya kan ulang ini kelasan jari kan ada orang barat ya kan tanya segala sesuatu yang menciptakan Allah lalu kalau Allah itu yang menciptakan siapa ya ini masalah akhidah ini ya bahaya ini ibu sekadar gak terigo wong alih ibadah kadang dibisikkan gak terigo wah akhirnya ini terus kalau pertanyaan ya kok setan itu kan dibuat dari api ya kan masa setan dimasukkan jeraka mana panas kayak gitu kan pertanyaannya begitu maka dijawab oleh ulama ya sih jauh ulama sekarang gini aja sekarang gini angka 2 itu dari berapa dari 1 ya kan angka 3 dari berapa dari 1 angka 100 jadi 1 angka 1 menjadi 1 angka 1 menjadi 1 angka 1 menjadi 1 terus angka 1 menjadi 5 coba coba saya jawab angka 1 menjadi 5 yang mau nunggu ibu rasa takok angka 1 menjadi 5 ya begitu lah kamu gak usah tanya Allah yang menciptakan siapa gak perlu cukup kita yakin Allah berjauh yang mana aja yang akan tetap aja selama-lamanya nah iya kita mau jadi aku sih gak terus dan setan disertai dari api lalu mau dibakar dengan api semuanya sakit sudah siapa ini alhamdulillah kulit sakit ya sakit ya itu kulit bibimu kulit saya tangan saya juga kulit kenapa tak kamu sakit ya kan kan luah tiga atau tidak tupi kamu kulit atau tidak tangan saya kulit atau tidak luah tak kamu lo sakit kenapa begitulah setan begitu kalau pun diciptakan dari api dan neraka itu adalah api tetap sakit luah tiga nya begitu paham ya dan itu paham insya Allah insya Allah terus surat yasin surat yasin akan mencegah hausnya pada hari kiamat mausin sering mausin yasin insya Allah besok gak bakalkah hausnya dari kiamat ya itu kalau dimaksud yasin ini ini yasin ini ya kan setiap sesuatu pada hati waktunya surat yasin hati nya surat yasin kalau saat ini mau ingin pinter-pinter keapal quran yang apal yasin dong ya itu katanya sih kuinter nek ya kan yang kuinter nek orang apal quran orang apal yasin yang penting melal yasin hahaha iya walaipan nah nah esen apa harusnya pokoknya waleng pinter itu jadinya wakil itu keapal yasin seanah esin tapi ini caranya kapan sikit-sikit nganggung mobil kona setelan yasin ngarep turun hapeimu setelan yasin sikit-sikit apa coba quran itu walaqab yasana quran sungguh alquran telah mudah tapi adakah orang ngomong apa itu berkali-kali Allah mengadakan itu surat yasin itu mencegah daripada hausnya padahal ini sehingga orang di sota nari kiamat sering moco yasin surat 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 mencegah bahkan ini termasuk wasiat nabi kepada putrinya jangan tinggalkan baca surat al-wakiyah setelah surat mahrib akan mengindahkan kefakiran ini mau jadi niyati pengen sucih masyarakat kenapa? yang penting dari magrib mau surat al-wakiyah al-iflamah sejadah yasib al-muluk ad-duhwar maka fadilai keti, aku masalah sucih masalah kekali aku cipur hati, aku boleh tunjukkan maka cata sucih, sucih jadi yasib al-muluk ad-duhwar termasuk al-muluk ad-duhwar semudian surat al-muluk ad-duhwar surat al-muluk, just 29 tabarokalladhi biyati al-muluk wa'ala kundi shaykhudir kemudian surat al-muluk ad-duhwar warah bakal untuk seksu al-muluk just 29 awal tabarokalladhi biyati al-muluk wa'ala kundi shaykhudir alladhi khalaqal ma'ala hayata al-yabduyakum ayyakum asan wa'amala wawul ajizil khufur ya tapi ya ya dan sakitnya kemudian wa surat al-kawfar ta'lahu khusumatul khusumah bacaan surat al-kawfar inna aqtoyna galka utar wa salli rabbika wal-hawm inna syari'aka huwal az-hawm niku mencegah patu ya kan siapa nak penda kutaran terus sisi sisi kumparan sisi sisi kumparan kalau kucu baru anna kalau sebuah kali apa urah kusupanik kuai dik cek apa inna aqtoyna galka utar wa salli rabbika wal-hawm inna syari'aka wal-hawm wa salli rabbika wal-hawm aqtoyna galka surat al-kawfar insya'Allah insya'Allah kususya'Allah jauhkan dari patu tukaran mau tukarannya gak berenak ya kan di negara itu gak berenak iya kan oke mula aqtoyna galka itu surat yang paling penting dengan quran ya sehingga hafal kebaratan terus hafal mu'afu terus wa suratul kafirun parnaul kufra'in dan nazah bacaan surat al-kafirun itu mencegah kekukuran ketika syakratul maut ya sering-sering baca kuryajil kafirun enggak enggak menjauh sisi enggak 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 dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata ternyata berkata akhirnya mati dan berkata itu tapi tahun itu itu dua kali itu itu apa terus kemudian surat al-Ikhlas surat al-Ikhlas bacaan surat al-Ikhlas mencegah kemunafikan berkata 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 surat al-Ikhlas sampai ketika-ketika besar aku itu dulu bacaan surat al-Ikhlas itu berkata sampai sekian ribu berkata 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 ternyata berkata bacaan surat al-falak mencegah khasutnya orang yang khasut dibaca minimal 3 kali sebelum tidur, itu tolak sihir, tolak penuh, al-ikhlas 3 kali, tolak sihir, tolak penuh, al-ikhlas 3 kali, tolak sihir, tolak penuh, anas 3 kali, terus ayat kursi 3, sebelum tidur pastikan bahasa Liris bahis kursi 3 kali, al-ikhlas 3 kali, al-ikhlas 3 kali, al-ikhlas 3 kali, anas 3 kali, anas 3 kali tapi liris supaya terhindar dari orang-orang yang membenci atau khasut kepada kita, sebab liris menghormati maksud, maksud disebabkannya biasanya, kiatnya bahkan terkati gemensi berini juga yang naturally dari senat halga minimal tepat pastar dan Surat Al-Nas dan Surat Al-Nas mencegah dari ibadah kita selesaikan kita lalu 3 tahun setiap Senin malam Selasa hari ini bertepatan hari Senin malam Selasa tanggal 28 November bertepatan di sini yang berapa? 4 terima kasih